Mirsa, tak hanya ayam jenis broiler saja, kini ternyata ayam kampung juga mulai diminati masyarakat. Terbukti, usaha ternak ayam kampung kini mulai menggiurkan. Selain dicari pembeli rumah tangga, juga dicari kalangan pengusaha kuliner seperti pecel lele. Tak hanya ayam jenis broiler saja, kini ternyata ayam kampung juga mulai diminati masyarakat. Terbukti, usaha ternak ayam kampung kini mulai menggiurkan. Selain dicari pembeli rumah tangga, juga dicari kalangan pengusaha kuliner seperti peceleleh. Harga pasaran ayam kampung mencapai Rp60.000 per kilonya dengan ukuran ayam 1 kg sampai 1,2 kg on. Peternak cukup merawat ayam kampung berkisar selama 2 bulan dan ayam siap jual. Untuk merengingkan modal pakan ayam, peternak memberi pur hanya 2 minggu, kemudian diberi makan ulat magut dan sampah sayuran pasar. Yadio, warga Kayu Ara Kuning Banyuasin ini mengakui peluang bisnis ternak ayam kampung saat ini tepat karena kebutuhan terhadap ayam kampung cukup tinggi. Satu kilo biasanya, kalau satu kilo itu kita perlu waktu pembesaran 2 bulan setengah sampai ke 7 bulan. Itu ada yang satu kilo, ada yang 1,2 kilonya per kilo, Pak. Berapa harganya? Berharganya itu Rp60.000 per kilo. Jadi sangat menjanjikan, selain kita hobi, kita juga mencari kemahuan ekonomi di sini. Untuk pakan mungkin dari umur 1 hari sampai 2 minggu itu kita pakan pur. Pur pabrikan untuk 2 minggu ke 7, kita buat pakan alternatif. Ada kita buat magut, itu magut. Dua kita pakai sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang bekas, yang tutiran dari pasar. Dedak. Ada lagi kita pakai ampas tahu. Mungkin agak murah. Ampas tahu itu jatuhnya kita ambil Rp500 per kilo. Karena satu karung itu Rp25.000. Dua bulan bisa dijual tergantung permintaan. Kalau permintanya 7 on, 8 on, itu dalam dua bulan sudah kita bisa jual. Sulaiman, PolTV